Baiklah, bertemu kembali dengan seri pembelajaran daring Pada kesempatan kali ini kita akan belajar hukum dasar kimia pada materi menentukan MR atau masa molekul relatif Untuk kelas 10 SMK Akronomi Ada pun kompetensi dasarnya adalah menerapkan hukum dasar kimia dan menggunakan hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia Tujuan kita belajar kali ini adalah siswa dapat mengajakan soal untuk menghitung masa molekul relatif dengan benar, jujur, dan penuh percaya diri Baik, kita mulai pembelajarannya Pengertian masa molekul relatif adalah jumlah aljabar dari masa atom relatif penyusunnya dalam suatu senyawa Molekul relatif digunakan untuk senyawa atau molekul Sedangkan masa atom relatif atau AR digunakan untuk unsur atau atom Ini gambaran ilustrasinya H2O terdiri dari atom H dan atom O Jadi ini molekul H2O memiliki MR Kemudian atom memiliki AR, masa atom Nah, angka ini adalah jumlah atomnya Bisa dipanggungi Baik, jika masa atom relatif diketahui Maka, masa molekul relatif juga dapat dihitung Sebagai contoh, misalnya kalau ARH sama dengan 1 Ini angkanya pembulatan untuk memudahkan ARO, masa atom relatif O 16 Maka, kalau bertanya berapa MRH2O Bisa dihitung sebagai berikut RH2O itu 2 kali AR-nya H dan 1 kali AR-nya O Ini 1 Kita masukkan nilai AR-nya Nah, kemudian hasilnya 2 ditambah 16 Dan totalnya ketemunya MR-nya adalah 18 Jadi, masa molekul relatif Atau MRH2O adalah 18 Baik, kita lanjutkan ke contoh soal Tentukan MR dari MgCO3 Jika diketahui AR, masa atom relatifnya Mg24 C, karbon sama dengan 12 O, oksigen 16 Maka, kita bisa kerjakan bahwa MgCO3 tersusun dari Atom Mg sebanyak 1 Atom C sebanyak 1 O sebanyak 3 Rumusannya, atau persamaan aljabarnya Seperti ini 1, boleh tidak ditulis Angka 1, langsung Kemudian kita masukkan nilainya Kalau nilainya kita hitung Keluarkannya dalam kurung Kemudian kita jumlah total 84 Jadi, MR MgCO3 adalah 84 Selanjutnya, contoh kedua Tentukan MR dari H2SO4 Jika diketahui AR H sama dengan 1 S sama dengan 32 O sama dengan 16 Maka, jawab kita jawab Bahwa H2SO4 tersusun dari Atom H sebanyak 2 S1O4 Cara menghitungnya Sama seperti kemarin Kemudian dibuat persamaannya Ini persamaan aljabarnya Kita masukkan nilai-nilainya AR-nya Ini 32 Jadi, kalau 1 Tidak usah jelas 1 Itu tidak usah Boleh Kita hitung Yang di dalam kurung Ini Ini Kita jumlahkan 98 Jadi MR H2SO4 Sama dengan 98 Semoga Anak-anak bisa Mengerti Dan Menghitung MR Dengan Benar dengan contoh-contoh Yang Ada Nah Kalian bisa mempelajari Lebih lanjut Melalui website Ini Edu Buddhist Info Kemudian Bisa mencari Rumus-rumus kimia Jadi ini ada Tombol drop down Diklik Nanti akan muncul Ini Muncul Kemudian tampilkan Rumus kimianya Nah Caranya ada Di Video Berikutnya Untuk Menghitung MR Lebih lanjut Dengan Desimal Ini Jadi kalau MG Disitu 24 Sekian Tadi di contoh ini Demikian Pembelajaran kita Kali ini Semangat Salam Sehat Terima kasih Selamat Mengerjakan Selamat 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 Selamat